Intro Tetap sehat Penuh semangat Dan berbahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kan pernah mendengar dan PS itu Bayarin anak-anak sekolah itu yang menjadi tujuan Atau dasar dari dan PS sendiri itu apa? Jadi begini Saya gak tau Berapa lama kemudian berapa anak ya Zaman saya membiayai Zaman saya membiayai anak-anak sekolah itu Kalau saya itu temannya cuma begini Sederhana saja Mohon maaf mungkin agak lain Jadi saya sebagai umat Islam itu Saya pernah dengar ada Ayat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un Tujuh ayat Surat Al-Ma'un itu Kira-kira ya Jadi saya memahami Surat Al-Ma'un itu Mohon maaf barangkali Salah Atau berbeda dengan yang lainnya Artinya itu saya memahami Surat Al-Ma'un itu Bahwa kira-kira intinya Surat dirajin kamu itu Salah beribadah Tetapi kamu kalau tidak Memperhatikan nasib Anak yatim Itu mendustakan agama Anak yatim disitu Yang sering saya dengar dari Sejak zaman SD Sampai SMA Oleh guru ngaji saya Anak yatim itu adalah anak yang Tidak punya bapak Tidak memiliki orang tua atau bapak Tidak memiliki orang tua Ya maaf saya agak beda Kalau saya mengartikan anak yatim itu Tidak sekedar seperti itu Saya mengartikan anak yatim itu adalah Anak atau seseorang Jadi tidak mesti anak 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 lah dalam hal ini misalnya Anak atau seseorang yang Telah kehilangan kesempatan Jadi anak Maaf Anak atau seseorang yang telah kehilangan Salah satu kesempatan Di dalam hidupnya Jadi anak-anak yang saya Sekolahkan tadi itu Saya bantu Saya bayarin SPP waktu itu Ya Saya melihat Orang tuanya tidak mampu Kalau misalnya tidak saya Bantu Anak itu Tidak bisa sekolah Itu artinya Dia telah kehilangan Salah satu kesempatan Untuk belajar Di bangku sekolah Yang kedua Bagi orang tuanya Orang tuanya kan Juga bakal kehilangan Salah satu kesempatan Dalam hidupnya Kesempatan apa Kesempatan menyekolahkan Anaknya Kesempatan untuk menyekolahkan Anaknya Membiayai anaknya Jadi dua-duanya Dua-duanya saya anggap Yatim itu Terus Ya orang tuanya Ya anaknya Kayak gitu Maka Saya Saya bantu Dan saya antarkan ke sekolahnya Oh iya Saya antarkan Ke sekolahnya Terus Sekarang coba bayangkan Misalnya Kalau sekedar Mengartikan anak yatim itu Sebagai orang yang tidak punya Bapak Lepara janda itu Banyak sekali Janda kaya raya Peninggalan suaminya Sebelum meninggal itu Dia kaya raya Bisa menyekolahkan anaknya Sampai luar negeri Gitu loh Nah apa Anak yatim itu Ya yatim mungkin memang Tetapi kan Hampir tidak punya Kesempatan yang Yang hilang Iya nih Tidak punya kesempatan yang hilang Nah tetapi Sekali lagi Saya mohon Mohon maaf Bagaimana cara Mengimplementasikan Surat Al-Ma'un Yang saya lakukan itu Salah Saya mohon maaf Tapi yang penting saya itu Pokoknya Saya akan bantulah Memang bahwa Inspirasi saya adalah Dari Surat Al-Ma'un tadi Tetapi Begini Mohon maaf Pokoknya saya bantu juga Hanya sekedarnya Ya Ya menurut saya Tidak begitu banyak Cuma bayaran SPB Seperti itu Ada sekian anak Itu menurut saya Ya banyak Saya juga tidak Bermimpi Saya juga tidak Bermimpi Apakah Apa yang saya lakukan ini Nanti akan Bermanfaat Bagi saya Atau Bahkan Saya juga Tidak pernah berharap Semoga Allah itu Akan memberikan Balasan riski Kepada saya Karena saya baru saja Membantu Anak-anak itu Itu juga Enggak Saya tidak ada Acara-acara Seperti itu Bahkan Ketika Saya itu Habis Membantu Misalnya Membantu Apa saja Tidak hanya berupa uang Saya itu Kadang-kadang Begini Malah justru Misalnya ada cerita Begini Orang datang Ada orang datang Dia meminta Mau pinjam Uang kepada saya Ya Ini orang kecil Jadi nilai Kenakalan nominalnya Itu ya Paling ya Di bawah Satu juta Di bawah Lima ratus ribu Dan angkanya Pasti ya Antik-antik Kalau kita itu Kan paling angkanya Ada sekian ratus juta Atau sekian miliar Kalau ini orang datang Ya paling Mau pinjam uang Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah Misalnya kayak gitu Nah kebetulan Misalnya di Dompet saya itu Ada tiga Tiga ratus ribu rupiah Dan itu Lima puluhan ribu Jumlahnya enam Jumlahnya enam Nah kemudian Nah kemudian Di dalam hati saya itu Sudah Diusik Sudah itu Dianu Pinjemin Dua ratus lima puluh ribu aja Kamu kan masih ada Sisa di dompet Lima puluh ribu Misalnya kayak gitu Ya saya Saya menolak suara hati saya itu Enggak Enggak Kemudian ya sudah Kalau begitu Kasih saja Tiga ratus ribu Nanti minta Kembalian Dua puluh lima ribu Kong orangnya Cuma pinjam Dua ratus tujuh puluh lima Ya saya Itu suara hati Nah kemudian Saya jawab Suara hati saya sendiri Ya jawab Saya jawab sendiri Kong yang tahu Saya sendiri Enggak Yang ketiga Kemudian Ya sudah Pinjamkanlah itu Tiga ratus ribu itu Semuanya Tapi di dompetmu Nanti gak ada Tinggalan Uang serupiah pun Enggak 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 apa-apa Enggak Pokoknya enggak Enggak saya Enggak akan saya pinjamkan Oh ya sudah Di hati saya yang terakhir itu Mengatakan bahwa Ya sudah Kalau begitu Kalau kamu memang Ikhlas Kasihkan saja Itu uang Tiga ratus ribu itu Kepada orang itu Enggak usah pinjam Dan sebagainya Enggak Saya tetap begitu Saya enggak ikhlas Uang tiga ratus ribu ini Akan saya kasihkan semuanya Dengan senang hati Tidak sekedar ikhlas Tidak sekedar ikhlas Nah Kemudian Tiga ratus itu Saya kasihkan Ke orang itu Nih Enggak usah pinjam Pakai Pakai saja Langsung orang itu Waduh Terima kasih Pak Seno Terima kasih Semoga Allah Sebuahkan apa-apa Alam Berikan barasan Rizki kepada Pak Seno Prak Asuh Rasanya Tidak seperti aku Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Biasa sekarang pulang Segera Urusi itu Apa kamu tadi problemnya Untuk Tika Anung Pinjam Tiga ratus ribu Tidak pengen Lalu dicatat Saya Ngasih uang Dengan senang hati Kepada orang itu Tadi senilai Tiga ratus ribu Saya itu Sebenarnya Sudah mendapatkan Nilai kesenangan Yang nilainya itu Lebih dari Tiga ratus ribu Kesenangan yang Tidak bisa dibeli Tidak bisa Saya juga Tidak Saya juga Ngasih uang Tiga ratus ribu Itu juga Bukan Karena apa Yang dia ceritakan Karena bisa jadi Dia bohong Dia baru Butuh uang Dia bohong Bisa jadi Begitu kan Ya Jadi kenapa Saya ngasih Dengan senang hati Karena Yang saya kasih Dia adalah Cara dia Temanya Bukan temanya Maaf Bukan temanya Yang saya kasih Tapi yang saya Beri penghargaan Itu adalah Cara dia Menyampaikan itu Jadi coba bayangin Dari rumah Dia sudah mengatur Skenario sendiri Membuat Skenario sendiri Dia mainkan sendiri Dia sutradarai sendiri Dan saya Tonton sendiri Membayar Tiga ratus ribu Jadi aku nonton Teater One man play Nah Saya kemudian Membayar Tiga ratus ribu Dan saya puas Tiketnya Tiga ratus ribu Tiga ratus ribu Tiketnya Masa saya sudah puas Masa saya sudah puas Masih Membangun tema Sebagaimana Sebagaimana Kalayak rame Kalau habis bantu orang Kemudian Berpikir Ya kita akan memberi Sekarang disini Nantikan Allah akan memberikan Riski Balasan yang lain Kan gak gitu Saya enggak Saya Karena saya sudah senang Masa aku senang Jangan lupa balasan Karena Rukus Tiala Maka ketika dia pulang Ini maaf Maka ketika dia pulang Saya masuk kamar Masuk kamar tidur Kemudian Udah sejuk Dingin Baru saya memulai Mengancam Tuhan Jadi setelah Orang itu tadi pulang Saya Kemudian masuk kamar Udah sejuk Dan saya Duduk sebaik-baiknya Agar bisa kusuh Saya mulai Ngancam Tidak ancam Allah itu Tidak ancam Dimana Ya Allah Ya Tuhan kami Awas Camkan Baik-baik Jangan Sekali-kali Kau memberikan Balasan riski Kepada Hambamu Hanya karena Hambamu Baru saja Menolong Tuyul itu tadi Camkan Baik-baik Hambamu Tidak ingin Hidup Di atas Duri Kekurangan Dia Hambamu Tidak Ingin Hidup Di atas Duri Kemiskinan Orang itu Tadi Kasianlah Jangan Sekali-kali Engkau Memberikan Balasan Ya Kepada Hambamu Ini Akan Tetapi Ya Allah Jika Engkau Memang Akan Memberikan Balasan Riski Kepada Hambamu Kasih Saja Laki Di Tengah Jalan Dia Belum Sampai Rumahnya Geletek Nah Duit Tengah Jalan Saya Gitu Saking Senang Karena Saya Sudah Merasa Senang Melihat Pertunjukan Teater One Man Play Tadi Bagaimana Dia Buat Skenario Sendiri Disutradarai Sendiri Dimainkan Sendiri Kostum Diatur Sendiri Propertinya Diatur Sendiri Makeup Dicari Sedih Sedih Sendiri Tak Tonton Dwi Membayar Telung Atau Sewu Puas Seneng Nilainya Sudah Lebih Dari Apa Yang Saya Berikan Saya Justru Terima Kasih Maka Ya Allah Cangkan Betul Baik Baik Jangan Sekali Kali Memberikan Balasan Riski Kepada Hambamu Hanya Karena Hambamu Baru saja Menolong Tuyul Itu Tadi Jadi Tidak Mahamu Saya Tetapi Yang perlu Dipahami Allah Itu Ternyata Sangat Luar Biasa Sangat Maha Adilnya Luar Biasa Tetapi Allah Itu Sangat Luar Biasa Sangat Maha Maha Pemurah Dan Lagi Penyayang Kepada Umat Umatnya Baik Umat Dalam Terita Ini Kepada Umat Yang Baru Saja Menerima Bantuan Dari Saya Ya Maupun Maha Pemurah Pemurah Kepada Saya Makanya Kemudian Allah Bilang Kepada Saya Seno Seno Kamu Ingat Ingat Ya Kamu Ya Sudah Memang Selayaknya Sebagai Tuhan Itu Sebagai Allah Itu Pasti Memberikan Riski Kepada Umatnya Yang Baik Seperti Kamu Ini Dan Kamu Perlu Ingat Tidak Ada Orang Sekian Miliar Yang Hidup Di Dunia Ini Yang Bisa Menolak Pembalasan Apakah Itu Pembalasan Apapun Gak Bisa Tapi Kamu Baik Bahkan Kamu Ternyata Lebih Dari Ikhlas Kamu Senang Iya Saya Memang Senang Saya Sudah Melihat Sebuah Pertunjukan One Man Player Saya Tonton Sendiri Aku Yang Jawab Muno Saya Itu Saya Dan Kamu Harus Bisa Buktikan Bahwa Tidak Ada Orang Di Dunia Ini Yang Bisa Menolak Pembalasanku Orang Nolak Piwalesku Senang Dia Bilang Begitu Nah Ternyata Betul Tidak Lama Kemudian Itu Saya Mendapatkan Rizki Sebagaimana Ketika Tuhan Itu Memberikan Atau Melimpahkan Mujijat Kepada Para Nabi Mesti Banyak Kemudian Karena Serata Hitung Rata Angker Parep Jadi Yang Perlu Dicatat Perbuatan Yang Baik Itu Sebenarnya Itu Tidak Perlu Diingat Ingat Sudah Ya Sudah Rasakan Lah Ketika Kita Berbuat Baik Itu Kita Menikmati Sukaria Kita Karena Kita Telah Bisa Berhasil Memberikan Atau Membantu Orang Jadi Tidak Usah Berpretensi Nantikan Dibalas oleh Allah Orang Masih Pretensius Seperti Itu Jadi Makanya Saya Sering Ngomong Sama Teman Teman Ketika Engkau Sholat Itu Juga Jangan Karena Memiliki Tema Ingin Menghindari Neraka Dan Pengen Masuk Surga Ketika Kamu Sholat Masjid Itu Juga Jangan Karena Kamu Pengen Menghindari Kemiskinan Karena Pengen Kaya Raya Kamu Sholat Jangan Bukan Karena Itu Sholat Itu Karena Iman Masjid Karena Iman Apapun Yang Kita Lakukan Hari Hari Setiap Hari Itu Karena Iman Iman Kepada Siapa Iman Kepada Allah Sebenarnya Wata Allah Aku Ustaz Aku Mesti Terus Ngomong Kau Sholat Ya Bukan Karena Kita Ingin Menghindari Neraka Dan Pengen Masuk Surga Enggak Ya Karena Iman Gitu Saja Jadi Sekali Lagi Ketika Kita Itu Ke Masjid Ketika Kita Itu Sholat Ya Jangan Dengan Tema Karena Kita Ingin Menghindari Neraka Dan Pengen Masuk Surga Ya Pokoknya Ya Karena Iman Itu Aja Iman Kepada Siapa Kepada Allah Gitu Saja Dan Bahkan Mohon Maaf Kalau Keliru Ini Saya Itu Kadang Kadang Sudah Tidak Ingat Iman Atau Apa Yang Penting Saya Sudah Senang Dan Apa Yang Saya Lakukan Kemudian Saya Mendapat Kesenangan Itu Menurut Saya Masih Dalam Koridor Koridor Beragama Membantu Orang Kayak Gitu Jadi Jangan Selalu Berpretensi Ini Kamu Masuk Surga Dan Sebagainya Orang Itu Kafir Itu Karena Kita Sedang Memperjuangkan Agama Kita Yang Enggak Saya Enggak Begitu Yang Merdeka Wah Hidup Ini Maka Sekali Lagi Ketika Kita Membantu Orang Ya Sudah Kalau Memang Kita Memang Bisa Bantu Bantu Aja Saya Sebagai Komandan Nusar Ketika Saya Perintahkan Anggota Itu Untuk Menolong Orang Hilang Misalnya Entah Itu Laka Laut Atau Laka Sungai Atau Di Hutan Dan Sebagainya Ya Saya Tidak Pernah Kemudian Menyampaikan Kepada Mereka Mereka Ini Tidak Digaji Kemudian Saya Nawar Nawarin Barang Siapa Yang Ikut Serta Di Dalam Proses Pencarian Orang Hilang Ini Maka Akan Dimasukkan Surga Yorah Saya Tidak Pernah Bilang Begitu Mereka Bergerak Tidak Dengan Gaji Mereka Bergerak Dengan Hati Begitu Itu Begitu Dan Itu Sudah Merasuk Di Dalam Hati Teman Teman Sar Ketika Teman Teman Sar Diy Itu Kemudian Membantu Orang Dalam Proses Pencarian Orang Hilang Misalnya Mereka Sudah Tidak Berpikir Itu Naik Surga Pena Teraka Yang Penting Mereka Sudah Memang Hobinya Itu Hobi Dan Habitnya Itu Memang Hidupnya Menolong Karakter 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 Building Itu Sudah Memang Mereka Suka Menolong Memang Sudah Gimana Enggak Digaji Enggak Digaji Mereka Mau Piket Siaga Merapi Siaga Tiga Merapi Ini Dari Gunung Kidul Sana Sampai Kali Urang Sampai Cangkringan Sampai Turi Enggak Digaji Dan Perlu Diketahui Bahwa Mereka Itu Kan Juga Sebenarnya Mohon Maaf Rata-rata Kelas Menengah Pas Kelas Menengah Kebawah Karena Buktinya Yang Mau Melakukan Itu Memang Masyarakat Kelas Itu Masyarakat Kelas Itu Yang Menolong Nah Ada Pertanyaan Menarik Ketika Sebuah Kesenangan Ini Sudah Menjadi Bagian Dari Hidup Dan BS Apakah Kemudian Dan BS Ini Dalam Menjalani Kehidupan Sehari Hari Itu Akan Merasa Tidak Senang Kalau Belum Melakukan Perbuatan Yang Membuat Hati Dan BS Itu Senang Maksud Saya Trik Atau Cara Agar Bagaimana Kita Selalu Bisa Berbuat Kebaikan Dan Menghasilkan Sebuah Kesenangan Jadi Begini Saya Ini Orang Kaya Raya Juga Tidak Tetapi Kan Gak Ada Juga Orang Mengatakan Saya Ini Miskin Gak Ada Saya Ini Kalau Misalnya Insya Allah Misalnya Misalnya Kaya Raya Atau Gak Usah Kaya Raya Seperti Ini Sajalah Kadang 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 Ada Pasang Surut Kondisi Keuangan Keuangan Ada Pasang Surut Nah Ketika Misalnya Saya Pas Surut Pada Saat Surut Surut Ini Kemudian Ada Orang Datang Minta Tolong Dan Kalau Saya Tidak Bisa Menolong Saya Sakit Sakit Menderita Betul Sebenarnya Ini Bukan Hiperbolik Ini Saya Rasakan Betul Bisa Ditanyakan Kepada Keluarga Saya Jadi Daripada Saya Sakit Apapun Gimana Caranya Saya Harus Bisa Menolong Itu Tadi Tetapi Dengan Catatan Yang Kita Tolong Itu Yang Pantas Kita Tolong Kalau Kalau Orang Itu Sebenarnya Enggak Pantas Kita Tolong Minta Bantuan Sedikitpun Ya Tidak Enggak Saya Tolong Karena Apa Karena Dia Memang Tidak Pantas Ditolong Masih Banyak Yang Lain Yang Perlu Ditolong Gitu Enggak Perlu Enggak Perlu Ditolong Makanya Sebenarnya Kalau Saya Ini Ukurannya Ukurannya Jadi Gini Orang Menolong Orang Jadi Itu Bukan Persoalan Kalau Kita Masalnya Ya Maaf Pahala Itu Bukan Karena Yang Lebih Banyak Itu Yang Berpahlanya Banyak Belum Tentu Tetapi Asas Manfaat Dari Pertolongan Kita Itu Bagaimana Itu Yang Menjadikan Dasarnya Oh Itu Sangat Bermanfaat Itu Meskipun Saya Kasih Hanya Sekian Tetapi Sangat Bermanfaat Tapi Orang Itu Juga Minta Tolong Nilainya Lebih Tapi Saya Melihat Asas Manfaat Untuk Dia Sendiri Bukan Untuk Saya Itu Lebih Besar Yang Saya Kasih Sedikit Jadi Tak Sedikit Saja Jadi Ada Kepuasan Kalau Sudah Pak Gak Gitu Karena Sudah Hobi Kok Iya Jadi Seperti Itu Dan Saya Itu Juga Mohon Maaf Kadang Kadang Sekali Lagi Kadang Kadang Saya Itu Juga Sudah Tidak Berpikir Karena Iman Kepada Tuhan Kepada Allah Kadang Aku Selali Selali Sempenting Aku Seneng Gitu Aja Coba Bayangin Ada Enggak Ya Ini Mohon Maaf Mungkin Ini Akan Bermanfaat Bagi Banyak Orang Saya Berangkat Dari Rumah Dari Rumah Sudah Entah Saya Rumah Saya Cuma Dekat Kadang Kadang Saya Naik Motor Kadang Kadang Saya Diantar Kadang Kadang Saya Nyetir Sendiri Ketika Saya Di Jalan Ketemu Orang Yang Menurut Saya Menurut Saya Belum Tentu Bagi Orang Itu Yang Menurut Saya Perlu Kita Doakan Saya Mendoakan Minimal Paling Tidak Ya Allah Ya Tuhan Kami Berilah Orang Itu Kesehatan Dan Kesejahteraan Di Dalam Hidupnya Padahal Aku Kenal Saya Enggak Kenal Itu Kerjaan Saya Saya Sudah Melakukan Seperti Itu Enggak Kenal Karena Daripada Nyetir Sendirian Lepon Pak Motor Sendiri Juga Enggak Pengganggu Pak Frei Oh Oh Yes Oh 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 Maka ketika saya punya niat dan sudah saya lakukan mendoakan orang Pokoknya jangan sampai hari-hari itu tidak terisi tanpa mendoakan orang Jadi hari-hari itu harus diisi dengan meskipun kepada satu orang atau dua orang Harus mendoakan orang Bahkan yang kita doakan itu juga tidak tahu Kalau saya doakan, maka ketika kita berbuat baik kepada orang itu Mendoakan bukan berbuat baik Maka ketika kita mendoakan orang itu juga jangan punya pikiran Nantikan dapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Enggak, aku kok menukis atau tak pikir Enggak pernah tak pikir itu Enggak usah mikir balasan Kenapa? Kok seperti tidak percaya bahwa Allah itu tidak maha pembalas yang baik Tapi percaya saja bahwa ketika berbuat baik Ketika kita itu berbuat baik Misalnya mendoakan orang Itu yang mesti akan mendapatkan balasan dari Allah Maka kalau itu kita sudah yakin itu Allah itu pembalas Yowes rasa mikir nanti kan juga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang lain Ya rasa Kalau seperti itu kan pretensi seperti itu kan seperti orang yang tidak percaya Gitu loh Pembalas perbuatan baik dan buruk Iya Jadi perbuatan yang paling baik itu adalah Satu perbuatan kepada seseorang Yang orang itu tidak tahu siapa Hingga kemudian dia beruntung Dari perbuatan baik kita itu Ini orang tidak tahu Kita menolong orang Itu sampai orang yang kita tolong itu tidak tahu Siapa kemudian saya bisa selamat Siapa yang menolong saya Itu yang paling baik Orang jalur alam Enggak cari sanjungan Gitu-gitu Jadi udah Hidup ini Serahkan saja semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Itu sudah Aman hidup Sehat Saya jadi komandan SAR sejak tahun 2005 akhir Sampai 2022 sekarang Masih jadi komandan SAR Kapan akan berakhirnya saya tidak tahu Kenapa sampai 17 tahun Ya karena memang saya tidak membangun pretensi apapun Kecuali bagaimana saya bisa memfasilitasi teman-teman yang punya niat baik untuk menolong Itu tadi Jadi saya juga tidak mengakomodir Mengkonsolidir uang dari siapapun Enggak saya Enggak Saya itu hanya mengkonsolidir sekian ribu orang anggota SAR Yang Dan memfasilitasinya yang Notabene mereka itu punya niat baik untuk menolong Sudah itu saja Apakah kemudian saya terus kemudian Ya nanti saya memfasilitasi atau menolong teman-teman yang mau berbuat baik ini Nantikan juga ada balasan Enggak Enggak usah dibikir seperti itu Kenapa Karena mesti dapat Jangan yang rata gagas Tidak menghadapkan upah gitu ya Enggak Menghadapkan upah gitu ya Jangan biaya Enggak Representatif dari sebuah ayat Dan sekali-kali aku tidak meminta upah Upahku hanyalah dari Tuhan semesta alam Maka upah itu bisa berubah sebagai pujian seperti yang Dan saya tadi sampaikan upah-upah uang Ataupun upah-upah apa yang kita inginkan Ini ada Tapi ketika dan PS itu Merepresentasikan surat alam Ini sekali-kali juga merepresentasikan Ayat dari yang tadi saya sampaikan Luar biasa Ya Intinya Orang itu kalau bisa hidup Seperti itu kayaknya enak Isilah hari-hari dengan perbuatan yang baik Meskipun hanya kepada Satu orang di dalam satu hari Maka nistaya akan menempatkan diri kita Berada di dalamnya Berada di dalamnya Di dalam meridhonya Di dalam petunjuknya Di dalam kaya rayanya Di dalam kesehatannya Di dalam keselamatannya Di dalam perlindungannya Dan sebagainya Gampang Cuma Mengisi hari-hari dengan perbuatan yang baik Meskipun hanya kepada Satu orang dalam satu hari Saya enggak tahu Ini yang penting Saya jalani setiap hari Banyak orang mengatakan saya Wah Broto Tukang demo Wah Broto Tukang Tukang Mintain proyek pemerintah Saya itu anti pekerjaan Yang berbau tender pemerintah Sampai hari ini Saya cari uang sendiri Enggak ada saya Saya enggak pernah Preman gimana Ya kalau abadhan saya itu besar Tato Preman gimana Saya memang baik kepada semua preman Di Jogja ini Karena apa Mereka juga baik kepada saya Kenapa Karena mereka sudah saya beli semuanya Tidak saya beli dengan uang Saya beli dengan rasa hormat saya kepada mereka semuanya Rasa kasih sayang kepada semuanya Dan saya tidak pernah memungut apapun kepada mereka Lah kok aku diisok ke Broto senosu ke Karena dapat setoran dari preman Nggak semua Iya Karena mereka sudah saya beli dengan rasa hormat saya yang bertubi-tubi Kepada semua teman-teman itu Sekali lagi Karena kepada semua preman Saya sudah beli mereka dengan rasa hormat saya Yang bertubi-tubi Maka kemudian Teman-teman itu Yang disebut preman itu Baik kepada saya Lebih baik daripada Bahkan lebih baik Mereka kepada saya Daripada kepada saya Saya kepada mereka Jadi bertanding kebaikan kemudian Ya gimana Mau Dengan saya macam-macam Ya nggak mungkin Saya tidak pantas di macam-macam Nggak mungkin Saya hormatin semuanya Gafur Iya Iya Jadi kemudian rumor tentang saya Itu diceritakan secara hiperbolik Ya kadang-kadang saya itu juga merasa Diuntungkan oleh cerita-cerita orang tentang saya yang salah Dan dihiperbolik itu Dengan saya kok takut Dengan saya kok segan Ya nggak usahlah Kalau aku dirasa segan Takut apalagi Nggak usah Biasa Udah gitu Siapa yang WA saya Tidak pernah tak jawab Nggak pernah Mesti saya jawab Kalau agak lama mungkin saya masih ada tamu Atau masih sibuk apa Gitu lah Atau saya pas masak Saya hobi masak Atau saya pas Siram-siramin tanaman Karena saya suka tanaman Itu Atau mungkin saya pas di Tengah laut Atau di pantai Karena saya baru mancing Karena saya hobi Saya juga mancing Kan nggak ada sinyal Kan nggak ada sinyal Tapi begitu ada sinyal masuk semua Ya saya jawab semuanya Itu bagian dari bagaimana Saya memberikan Kesejahteraan kepada yang WA saya Sejahtera lho Ketika kita WA dibalas itu Memang itu Menjadi salah satu kewajiban kita Sebagai muslim Kayaknya itu menjawab Salam Iya Ya Jadi kita yang menjawab juga Sejahtera Yang mendapatkan jawaban Juga sejahtera Maka kehidupan ini Harus diisi Dengan saling Mensejahterakan Antarsesama Antarsesama manusia Jangan membedakan Itu suku mana Itu agamanya apa Partainya apa Nggak usah Nggak usah Semuanya itu makhluk Tuhan Yang memiliki kepantasan Untuk semuanya Saling Saling menghormati Saya akan mendahuli Untuk menghormati lebih dulu Berkara tak dahuli Menghormati Saya menghormati dulu Mereka tidak Membangun rasa hormat Kepada saya Ya itulah Sedang menunjukkan Kapasitas dia Gitu aja Jadi nggak usah Dan saya Nggak punya Keinginan Agar orang itu Menghormati saya Nggak usah Ya kalau Aku ingin dihormati orang Ya pomio yang berlangsung Sekarang ini Ya hormati dulu Orang lain Sudah itu aja Ngerasa Reko-reko Yang penting Bukan 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 Ingin membangun Sebuah kemewahan Kalau ketika saya Tanya kepadamu Misalnya agamamu apa Ternyata agamamu beda Kalau agamaku Gitu loh Nah maka kemudian Saya mendapat sebuah perbedaan Itulah kemudian Memberikan rejeki Pada kita Pasti Dengan melakukan Kegiatan-kegiatan sosial Masa kita Tidak akan dikasih rejeki Ya rasa diarparmen Untuk rejeki Karena apa Pasti dapat gantinya Pasti akan dikasih rejeki Allah itu selantiasa Tepat memberikan Memberi pada Waktunya Pasti tepat Asal kita tetap Berada di dalamnya Di dalam keselamatannya Tadi Mindset itu harus Tertanam betul Di dalam kehidupan kita Halo Tempoh hari kan Dan biasanya Pernah cerita-cerita Aku rupa Siapa yang menceritakan Atau penggantian di situ Dan cerita itu Pernah menyebutkan Bahwa Suatu masalah Ketika kita Mendapatkan sebuah masalah Untuk menyelesaikannya Salah satunya adalah Dengan cara Menjubkan masalah tersebut Sehingga akhirnya Masalah tersebut Menjadi selesai Itu aku belum bisa memahami Terhadap Pernyataan tersebut Maksudnya bagaimana ini? Jadi begini Saya kan pernah ngomong Sudahlah Jadi Orang hidup itu Enggak usah Ragu-ragu Ketika punya masalah Kemudian Bingung Karena gak bisa Diselesaikan Ya itu maksudnya Sekarang gini Allah itu sangat luar biasa Tuhan itu sangat hebat Ketika Kita punya masalah Kita diamkan saja Masalah itu Itu sudah selesai sendiri Hanya kelasnya Di hadapan Tuhan Mungkin berbeda Tetapi Tapi itu pasti akan selesai Apalagi Kalau kita Ingat apa Kalau gak salah Ada hadis Hadisnya itu Berbunyi Likulidain dawaun Artinya Setiap penyakit Pasti ada obatnya Itu artinya Kalau kita Perdalam lagi Setiap pertanyaan Pasti ada jawabannya Setiap persoalan Pasti ada Penyelesaiannya Jalan keluarnya Pasti ada Analoginya Jadi sebentar Iya Sampaikanlah satu Masalah Malah mungkin Rangantis ayat Iya Jadi Kalau sudah demikian Berarti Ketika Allah itu Memberikan persoalan Kepada Kita Saya Misalnya Hei Senoh Empat kali empat Ada berapa Allah itu Sudah sebenarnya Sudah menyediakan Jawabannya Enam belas Sudah ada Sudah ada Di dalam otak kita Jadi Sekali lagi Ketika Allah itu Memberikan persoalan Atau pertanyaan Kepada kita Hei Senoh Empat kali empat Itu Berapa Allah sudah Mencantumkan Angka enam belas Di dalam otak kita Maka sering Saya sampaikan Begini Hidup itu Ada tiga hal Nomor satu Ya Nomor satu Belajarlah Mengucapkan Terima kasih Sebelum Diberi Berarti Kita itu Sudah tahu Tanda-tanda Kalau kita Mau mendapatkan Sesuatu Maka 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 sebelum Mendapatkan Sesuatu itu Siapkanlah Rasa terima kasih itu Dan kemudian Sampaikanlah Ucapan terima kasih itu Sebelum Sebelum diberi Sebelum diberi Terima kasih itu Dia meminta maaf Meminta maaf dulu Nah kalau sudah Semampu diberi Semampu kita Maka dengan demikian Itu juga bisa menjadi kontrol Jangan melakukan Dan jangan mengatakan sesuatu Yang sehingga nanti Menimbulkan pertanyaan Dan kita tidak bisa menjawab Maka kita Istilahnya tadi Belajarlah menyiapkan jawaban Menyiapkan jawaban Setiap penyakit Pasti ada Obatnya Setiap pertanyaan Pasti ada jawabannya Setiap persoalan Pasti ada Jalan keluarnya Udah itu Enak hidup ini Maka kita Melangkah Menjalani hidup Itu enak Tanpa ada rasa khawatir Itu yang saya sebut Sebagai iman Tadi itu Menurut saya Ngerti ya Wahidi Tahu mana yang Uang yang halal Uang yang tidak halal Kok jenengi wewis duit Duit itu kan D-U-I-T Doa Usaha Iman Dan takwa Ya nak Jadi ketika kita Menerima uang Tiba-tiba Enggak ada doa Enggak ada usaha Enggak ada Iman dan takwa Kok dapet uang Ya sekuji mesti haram Orang na usaha Aja misalnya Kok dapet uang Ya itu namanya haram Ya sudah Enggak usah diterima Terus gampang Wahidong kontrol Maka penjara ini Akan kosong Penjara ini akan kosong Enggak ada orang korupsi Enggak ada pencuri Dan sebagainya Apa nih Analogi atau something Dari Mendiharkan sebuah masalah Yang akan tersebut Yang sendiri itu kan Harus aja Contohnya Jadi saya pernah bilang Begini Tadi bilang begini Bahwa Orang itu punya masalah itu Enggak boleh bingung Kenapa Saya kan pernah bilang Orang hidup itu Sing tentrem-tentrem Wai Punya masalah Bingung Padahal sebenarnya Masalah itu Ketika kita Mendapatkan masalah Enggak usah Kita selesaikan Kita diam saja Istilahnya orang Dablek Ya Itu rampung sendiri Meskipun Kelasnya Hanya seperti itu Hanya seperti itu Tetapi kan Sebenarnya kan Orang tidak Harus tidak terima Hanya seperti itu Apalagi Sudah ada Hadisnya tadi Setiap penyakit Pasti ada obatnya Setiap masalah Setiap pertanyaan Pasti ada jawabannya Jadi goblok sekali Kalau kita itu punya masalah Enggak bisa selesaikan Sampelnya Misalnya Kamu Bikin Satu kegiatan Satu kegiatan Di hari Rabu Dan kegiatan itu Melibatkan Orang banyak Ketika orang banyak Itu datang Di dalam kegiatanmu Wis Kuih membayar Misalnya Atara lomba Atara lomba Dan itu Kemudian Sudah berbayar Misalnya Mereka membayar Untuk mengikuti itu Untuk ikut Menyaksikan itu Dan tiketmu Sudah habis Sebelum hari Rabu Sebelum hari Rabu Hari Rabu itu tetap Akhirnya Esok hari Tetap hari Kamis Tetap hari Kamis Dan ketika hari Kamis Itu juga kemungkinan Kemarahan orang itu Bisa jadi Sudah turun Kekecewaan orang itu Sudah turun Dan kemudian Hari Jumat Itu juga Sudah turun lagi Pada hari Sabtunya Kemudian Misalnya Kamu baru ngomong Saya Salah pribadi Mohon maaf Atas kegagalan kemarin Ini gini Untuk itu Saya Blah Blah Katakanlah Hanya begitu saja Apalagi di Indonesia Pemaaf Kek orang Indonesia Meskipun Saya sendiri Belum pernah Melakukan seperti itu Artinya Ya jangan sampai Kemudian Orang itu Ketika membuat masalah Atau mendapatkan masalah Terus Tidak blek Tidak usah diselesaikan Tidak Karena sudah ada Petunjuknya Sudah ada petunjuknya Harus kita hadapi Itu Pejantan sejati Karena Pasra sendiri itu Juga merupakan Salah-salah Iba Ya Iya Ya Kepasrahan itu Ya kemewahan Kemewahan hidup juga Kepasrahan itu Dan Kenikmatan hidup Ya kalau Orang kita itu Sudah Menerima Kepasrahan itu Sebagai sebuah Kemewahan dan Kenikmatan Ya berarti Kita mendapatkan Kebahagiaan Gitu Jadi Begini loh Ketika Seorang Laki-laki Ini soal Kepasrahan tadi Seorang Laki-laki Mendapatkan Istri yang Luar biasa Dan kemudian Laki-laki itu Dan Wanita tadi itu Menjadi suami istri Yang bahagia Dan ketika Laki-laki itu Kemudian Melakukan hubungan Sek dengan Istrinya tadi Istrinya itu Menjalani hubungan Sek dengan Dan suaminya tadi itu Dengan segala macam Kepasrahan Total Ya tak Maka kita Melakukan Si laki-laki tadi Melakukan Melakukan Hubungan Sek dengan istrinya Pasti dengan Semangat yang Total Jadi semangat Dan kepasrahan Tadi menjadi Satu Semangat Dan kepasrahan Itu Sesuatu Yang sangat Berbeda Semangat Dan kepasrahan Sangat berbeda itu Secara filosofis Sangat berbeda Tetapi ketika Ketika antara Semangat Dan kepasrahan Tadi menjadi satu Maka akan Menimbulkan Sebuah kebahagiaan Dari kedua belah pihak Gitu Nah 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 Kita itu kan Berharap Semoga di dalam Berbangsa Bernegara itu Ya Akan Ada yang pasrah Satu ketika Dan kemudian Ada yang semangat Yang semangat Tadi mendapatkan Kepasrahan Yang pasrah Mendapatkan Semangat yang Luar biasa Itu berbeda Tetapi ketika Jadi satu Menjadi Sebuah Satu kesimpulan Yang sangat Bermanfaat Sebenarnya Sebenarnya Emosi Malah Malah Kalah kuat Mungkin Kadang-kadang kan Dalam satu Periode Seksual Antara Suami Istri Itu kan Yang semangat Tadi Akhirnya Dia juga pasrah Kemudian yang pasrah Tadi Berbalik Menjadi Semangat Bergantian Tadi Dia tidak Masrah Hidup Mereka Dia tidak Di pasrah Itu Yang Di pasrah Itu Canggih Itu 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 Pernah Tapi Tapi Punya anak Tidak Kalau Yang Itu Apa Nggak Masih Bagaimana Tidak Tidak Melus Apa Melus Itu Enak Jadi gitu loh Beneran pasrah dan semangat itu tadi Sesuatu yang berbeda Tetapi kalau gitu jadi jatuh Jadi baik Dan kadang-kadang nanti yang pasrah tadi Akan ganti berbalik Membangun semangat dan yang semangat tadi Akan menempatkan diri pada tempat serahat Yang maksimal Ada Ada seseorang Punya niat baik Tapi dia tidak bisa Melampiaskan niat baik Karena tidak ada objek Yang Memungkinkan Niat baik tadi itu Terimplementasikan Gitu loh Itu ya sengsara Itu kesengsaraan juga Itu sebuah kesengsaraan juga Maka Maka Jangan kemudian Kita kecewa Atau menyesal Ketika Kita tidak Apa ketika kita Mendapatkan Mendapatkan Masalah Jangan Jangan Karena contohnya tadi itu Ada orang Punya niat baik Mau menolong orang Tapi kok orang Yang tak tolong Itu juga kesengsaraan Tidak bisa Mengimplementasikan niat baik Untuk menolong tadi Maka jangan sia-siakan Ketika kita Mendapatkan Kesempatan Untuk menolong Tolonglah orang itu Karena kita Bisa mendapatkan Kesengsaraan Ketika kita Pengen menolong Tetapi tidak ada Yang ditolong Tetapi juga Jangan lantas Mengarep-arep Kok orang Yang tak tolong Ya Terus kemudian Berdoa Ya Allah Ya Tuhan kami Berilah Berilah Malapetaka Yang memungkinkan Saya bisa menolong Ya jangan 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 Tidak bisa Tapi kalau Ya itu Menolong Pernikahannya itu Dengan perceraian Ini setelah Ya cerai Itu juga bahagia Tapi itu Menolong Menolong Pernikahannya Dengan Dengan perceraiannya Ya Tidak bisa Sebenarnya Dikatakan Seperti itu Karena pernikahan Itu jadi satu Kalau kemudian Menolong Dengan perceraiannya Pak Isra Jadi sisi Misalnya Tanya Kenapa kamu Cerem Karena saya Ingin menolong Pernikahan Saya Tidak Semu Apologi Itu Cuma Karena Pernikahannya Seperti Terlangan Dan Pernikahannya Lain Kecuali Kalau itu Meninggal Istrinya Anak Kue Kemudian Cerai Karena Ingin Menolong Pernikahan Apologi Karena Apa Pernikahan Itu 12 Bia Itu Masih Bersatu Padahal Kue Menolong Pernikahan Artinya Kan Harus Mempertahankan Kesat Dua Orang Yang Bersatu Tadi Itu Tidak Ini Pemalah Bisa Yuk Malah Saya Kok Gawip Itu Percera Percera Itu Menolong Pernikahan Apologi Meninggal Meninggal Itu Berbeda Lagi Kalau Enggak Hukuman Karena Kelakuannya Maka Sebaiknya Ini Apa Istrinya Saya Ambil Aja Bisa Jadi Juga Kaget Tetap Sehat Penuh Semangat Dan Berbahaya Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Rokatum Sapa Mau Dan Senggak Nogi Sapa BAB Gomblo Gomblo Badan Rungu Mayai Rabi Yang Yang Gongceng Tuku Bensin Rebutan Bayar Tuku Jajan Bakso Bayar Jayar Rebutan Baru Untung Senggak 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 Nangis Gomblo Gitu Rabi Dirabeknya Romboknya Gitu Cerai Alasannya Cerai Alasannya Menyelamatkan Pernikahan Senggak Senggak Gitu Senggak Senggak Berarti Pegatan Ya korban lah Anaknya Iya Korban Kecuali Kayak Kweki Pujungmu Meninggal Dunia Meninggal Dunia Ok Tidak Mo Teman Kan Viseng Mant руки Gardai Ghost Senggak He Oh He 收 To Strong Let do Will You You Get Is Going I I Do Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton